Jajaran Polres Probolinggo mengungkap kasus terbaru yakni perdagangan manusia yang sudah terkoordinir dengan baik oleh pelaku saat menjalankan aksinya. Perdagangan lintas negara di Kabupaten Probolinggo ini dapat diungkap berdasarkan laporan keluarga korban yang selama bekerja tidak ada kabar. Dan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian, korban masih dipastikan hanya satu orang. Dalam kasus ini, Kapolres Probolinggo masih mendalami motif jalur dan juga jumlah korban yang sudah terperangkap ke jaringan tak bermoral tersebut. Dalam pengakuannya, pelaku menjelaskan ia sengaja mencari para pekerja yang berminat untuk bekerja di luar negeri. Dan dalam satu kali transaksi, pelaku mendapat imbalan 1 juta rupiah. Transaksi jual-beli manusia ini baru pertama kali terjadi di Kabupaten Probolinggo. Polres Probolinggo akan terus melakukan penyelidikan dan mendalami kasus perdagangan manusia lintas negara tersebut. Dalam kasus ini, pelaku akan dikenakan sanksi maksimal 15 tahun penjara. Untuk trafik ini, seperti apa, seperti jadi tekong atau bagaimana jalur-jalur bekerja? Ya, kita berhasil mengamankan satu pelaku, trafik ini. Sampai saat ini masih kita lidik dan kita kembangkan. Kira-kira sampai berapa korban yang sudah dilakukan oleh pelaku ini. Kira-kira sampai berapa korban yang sudah dilakukan oleh penyelidikan dan penyelidikan dan penyelidikan dan penyelidikan dan penyelidikan dan penyelidikan. Dari Probolinggo, Ahmad Hadari, Madura Channel melaporkan.